Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merespon soal ramai petisi sivitas akademika dari sejumlah universitas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ma'ruf menilai kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik menjelang pemilu 2024. Yang mengatakan dinamika politik apapun harus diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah pasti menyikapi dan mengevaluasi dari kritik yang muncul. Ma'ruf juga berharap kritik dari kampus ini sebagai bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun, pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengavaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Mudah-mudahan saja akan sampai kepernyataan. Jadi sehingga sudah bisa kita atasi. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita berharap ini bagian daripada dinamika yang positif saja. Itu bagian dari hal-hal yang memang tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan. Belakangan ini kalangan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta telah mengeluarkan pernyataan sikap mengkritik kondisi demokrasi di era Jokowi yang mengalami kemunduran. Gerakan ini bermula dari petisi bulak sumur yang disampaikan para guru besar UGM Yogyakarta pada akhir Januari 2024. Kritik ini makin meluas ke kampus-kampus seluruh Indonesia. Seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Jember, dan lainnya. Mereka secara umum mengingatkan agar Jokowi bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi pemilu 2024. Selain itu mereka menyerukan agar pemilu 2024 bisa digelar dengan jujur dan adil. Terima kasih telah menonton!